Kalau di media sosial, bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus Betul Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin Nggak, saya lagi nggak mau dinasehatin Saya lagi nggak mau dinasehatin, kenapa ya? Memang orang itu yang paling sombong Saya lagi nggak mau dinasehatin, ini kalau mau bernarasi, narasi aja Nggak usah nasihatin, saya lebih alim daripada Anda Astagfirullah Setan itu sombong, seperti habis Iya, betul, Anda Iblis Iya, Allah Akbar Iblis Anda, Anda Iblis Iya, kenapa emang? Perendah hati tidak bisa dilakukan Anda Iblis Waduh Iya, Anda Iblis Dadah Malah ketawa dia ya Malah ketawa Habibnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di channel youtube Maisha Al-Fatih Nah teman-teman, lagi viral nih teman-teman Lagi viral di media sosial Potongan video seorang Habib teman-teman Yang baku hantam Yang baku hantam dengan netizennya teman-teman Sepertinya ini teman-teman Sedang live streaming di TikTok Mungkin Habibnya lagi live streaming Lalu netizennya naik di live streamingnya beliau Akhirnya terjadilah baku hantam Saling mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kita dengarkan teman-teman Jadi teman-teman Awalnya teman-teman Saya mendapatkan video ini Ketika saya menyimak videonya Channel youtube Caya Hidayah Yang sebelumnya beliau Sudah mengunggah video ini teman-teman Dan setelah itu teman-teman Saya mencari tahu Bagaimana kronologi Terjadinya Peristiwa Seperti ini teman-teman Namun sebelum itu Bagi teman-teman Yang belum subscribe channel youtube ini Silahkan di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa Aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman semua Mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Dari channel youtube ini Oke teman-teman Langsung saja teman-teman Mari kita lihat cuplikan video Habib ini yang lagi baku hantam Dengan netizennya teman-teman Yang diunggah oleh channel youtube Caya Hidayah Langsung saja Mari kita simak Teman-teman Di media sosial Bahasa kita Supaya bahasanya Bahasanya bagus-bagus Anda gak suka dengerin Jangan dengerin Tidak Saya Saya menasihkan Saya lagi gak mau dinasehatin Saya lagi gak mau dinasehatin Kenapa emang Memang orang itu Yang paling sombong Saya lagi gak mau dinasehatin Itu kalau mau bernarasi Narasi aja Gak usah nasihatin saya Saya lebih alim daripada Anda Wah Saya lebih alim daripada Anda Ini adalah sifat sombong ya teman-teman Jadi kesombongan ini Pernah diucapkan oleh iblis ya Pertama kali ya Makhluk yang sombong Itu adalah iblis Dan setelah saya telusuri teman-teman Saya cari tahu videonya Saya menemukan Cuplikan sebuah video teman-teman Cuplikan sebuah video Habib ini Yang lagi ngamuk-ngamuk Gak jelas teman-teman Dan viral di berbagai macam media sosial Baik itu di TikTok Di Youtube Di Snap Video Oke teman-teman Langsung saja mari kita simak Video berikut ini Nah teman-teman Ini videonya Yang viral di media sosial Sekarang mari kita analisis ya teman-teman Bagaimana kejadiannya Oke langsung saja mari kita simak Kalau di media sosial Bahasa kita Supaya bahasanya Bahasanya bagus-bagus Nah sepertinya teman-teman Natizen ini Sedang menasehati Habib ini teman-teman Mungkin Sebelum video ini Mungkin Habib ini Lagi marah-marah di media sosial Lalu Natizen ini teman-teman Memberikan nasihat kepada Habib ini Kalau di media sosial Sebaiknya Bahasanya yang bagus-bagus Anda Anda gak suka dengerin Jangan dengerin Jadi Habibnya Ngomong kepada Netizen yang memberikan nasihat tadi Anda kalau gak suka Ya gak usah dengerin Kata Dari Habib ini Saya lagi gak mau dinasehatin Habibnya lagi gak mau dinasehatin Teman-teman Lagi emosi sekali Sepertinya Waduh Seperti ini nih Klaimnya Saya lebih alim daripada Anda Sudah Jadi kalau ada nasihat Disampaikan kepada kita Lalu kita membalas Kata-kata seperti ini Ya teman-teman bisa nyilai sendiri Kenapa Sampai muncul perkataan seperti ini Saya lebih alim daripada Anda Subhanallah Setan itu sombong Setan itu sombong Seperti Habib Ya betul Anda Iblis Astagfirullah Salah satu yang tidak bisa dilakukan Iblis Anda Anda Iblis Sudah Kenapa Saling caci maki Jadinya teman-teman Antara Habib dengan Netizennya Yang satu Ngomong Setan Yang satu lagi Ngomong Iblis Jadi ya Satu keluarga Satu keluarga Satu setan Dan satu Iblis Subhanallah Setelah saya cari tahu teman-teman Bagaimana kronologi terjadinya Peristiwa seperti ini Yang sangat memalukan ini teman-teman Ternyata Saya menemukan sebuah video Klarifikasi Dari Habib ini Teman-teman Di channel Youtube-nya Babeh Aldo Oke langsung saja teman-teman Mari kita simak Bagaimana video Klarifikasi dari Habib ini Jadi Dari awal Anda sudah ngomong sama teman-teman Di Komal yang setiap hari Adalah mereka mencaci maki Para habaik Para masyayih Para tuan-tuan buru Bentar Bentar Bisa diulangi dari awal Ceritanya Kontrol Ya gini Jadi Selama ini Dalam beberapa bulan belakangan ini Para Begal nasab ini Mereka Rajin sekali Bahkan kayak sebuah rutinitas Mencaci maki Para habaib Para masyayih Dan juga siapapun yang Berhubungan dengan Pak Lawi Nah ketika terjadinya Komal itu Ada salah satu orang Yang tiba-tiba masuk Kemudian menghina Imam Muna Habibu Narizik Menusun Bishab Kemudian menghina Para habaib yang lain Sampai mengeluarkan kata-kata Yang tidak pantas Dan Anda sudah berjanji Siapapun orang yang berani Menghina Habib Nah itu dia teman-teman Itu dia video Klarifikasi dari Habib Ini teman-teman Kalau kita simak Dari video Klarifikasi tersebut Teman-teman Kita dapat menyimpulkan Ada beberapa orang Natizen mungkin Yang menghina Dari golongan Para habaib ini Teman-teman Yang menghina Secara individu Menghina pribadinya Bahkan juga disebutkan Tadi dari video tadi Bahwa Ada natizen Yang menghina Sosok Ataupun individu Dari Habib Rizik Sihab Yang menurut mereka Dari golongan Para habaib ini Habib Rizik Sihab Ini adalah imam besarnya Mungkin Habib ini Tidak terima Sosok Habib Rizik Sihab Dihina Maka Habib ini teman-teman Kembali menghina Natizen yang menghina Sosok imam besar mereka Na'udzubillah Jadi bagaimana agama kita Melihat Tentang masalah Saling caci memaki ini Ini ada video bagus teman-teman Video bagus tentang Masalah tadi teman-teman Nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah Di dalam ceramah beliau Beliau memberikan nasihat Kepada orang yang suka Mencaci maki Dan bagaimana juga Seharusnya Ketika seseorang itu Terkena caci maki Mari kita simak videonya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada kita Saudara kusiman Agar jangan membalas Kalau ada yang menghina kita Mencaci maki kita Ingat Dia sedang melakukan Perbuatan dosa Nah jelas sekali Orang yang sedang Mencaci maki Dia adalah orang yang Sedang melakukan Perbuatan dosa Lalu bagaimana seharusnya Ketika kita Dicaci maki oleh seseorang Anda balas juga dengan itu Berarti Anda juga buat dosa Dia dihukum Sama berarti Anda juga akan dihukum Justru seorang Mumin dianjurkan Untuk tidak membalasnya Dan biarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membalasnya Dengarkan peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadith Riwayat Abu Daud Kata beliau Kata beliau Nah itu adalah Nasihat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ketika ada orang Yang sedang mencaci maki kita Maka kita harusnya Diam saja Kita serahkan kepada Allah Kita balas Tidak boleh dengan cacian Tidak boleh kita Memaki balik Cukup Allah yang Membalasnya Kalau kita balas Dengan caci makian juga Artinya kita sama-sama Melakukan Perbuatan dosa Oke kita lanjutkan lagi Orang Mumin harus menjadi Orang yang luar biasa Kalau seandainya Orang menggiba kita Menghina Mencaci maki Lalu kita balas Dengan hal yang sama Itu biasa Semua orang bisa lakukan Tapi Islam mengajarkan Kita menjadi orang luar biasa Justru Kita tidak balas Keburukan dengan keburukan Tidak-tidak balas Dosa dengan dosa Karena jelas sekali Kaedanya Kalau dia berbuat dosa Dia akan dihukum oleh Allah Kalau kita balas Kita pun akan mendapatkan Hal yang sama Nah itulah teman-teman Ustadz yang seringkali Dikatakan Wahabi Teman-teman Sangat luar biasa sekali Nasihatnya untuk kita semua Baik untuk diri kita sendiri Teman-teman Maupun dari golongan Para habaib Yang suka membalas Cacian seperti Habib tadi teman-teman Apalagi beliau tadi Teman-teman Apalagi beliau tadi Statusnya adalah Seorang Habib Seseorang yang mengaku Sebagai zuriah Nabi kita Nabi Muhammad Seharusnya Orang yang mengaku Sebagai zuriah Dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaih Harus mencontoh Akhlak dari Nabi kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaih Ketika dicaci Bahkan dihina Dipukulin Teman-teman Diludahin Bahkan dilempar Dengan batu Teman-teman Nabi kita Tidak pernah membalas Dengan perbuatan yang sama Bahkan Nabi kita Teman-teman Mendoakannya Seharusnya teman-teman Habib tadi Dia mencontoh Bagaimana Akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu alaih Seharusnya Dia mencontoh Sifat Nabi Agar teman-teman Agar umat semakin yakin Bahwa mereka ini adalah Zuriah Nabi Tetapi Kenyataannya tidak teman-teman Sangat mengecewakan kita semua Oke teman-teman Baiklah Cukup sekian dulu Video kita pada Kesempatan kali ini Mari teman-teman Kita menjaga Akhlak kita Nabi kita Tidak pernah Marah ketika Pribadinya Dihina Dicaci Tetapi Jika syariat agama ini Dilecehkan Dihina Barulah Nabi kita Sallallahu alaih Marah Teman-teman Marah ketika Syariat agama ini Dilecehkan Tetapi Kalau pribadi beliau Dihina Dicaci Nabi kita Memaafkannya Sahabatku semua Jadi teman-teman Sekali lagi Jangan kita Mencaci maki mereka Dari golongan Bani Baklawi ini Jangan kita caci Pribadinya Tetapi teman-teman Kita harus Ilmiah Kalau kita berbicara Tentang nasab mereka Maka Kita bahas dengan Ilmiah Kalau kita berbicara Tentang Kurafat-kurafat mereka Dongeng-dongeng Yang sering mereka sampaikan Maka cukup Kita membahas Tentang Apa yang mereka Narasikan Di media sosial Entah itu Kisah-kisah Dongeng Entah itu Kisah kurafat Entah itu Mendawir mereka Teman-teman Jangan Pribadinya Yang kita hina Na'udzubillah Jadi teman-teman semua Semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Saya Rezki Maisa Putra Barakallahumfikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh